Ini penting ini, sekarang ini kejadian ini, kejadian satu tahun terakhir ini membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada presiden satu pun, hampir tidak ada satu presiden pun di seluruh dunia ini yang independen yang bisa melepaskan dari jerat kepentingan-kepentingan agenda-agenda kapitalisme global. Nah, dalam situasi seperti ini seharusnya semua agenda di luar agenda pemerintah kita sendiri, agenda-agenda global, itu bagaimana setiap presiden itu menanggapi semua warga negara tidak boleh tidak harus support 100 persen. Kalau enggak ya kayak begini. Ini kan sebenarnya begini, kayak Indonesia, kayak Amerika, itu sebenarnya mencoba untuk melawan. Pemerintah itu sejak awal itu mencoba untuk melawan pendektian globalis itu. Tapi, masyarakatnya nggak mau support. Cerewe terus, harusnya begini. Dalam demokrasi itu begini, kalau itu agenda pemerintah kita sendiri, bolehlah kita kritis. Tapi kalau itu agenda globalis, apa sikap pemerintah kita? Itu harus kita back up 100 persen. Jangan tinggi celebung sendiri-sendiri. Sekarang baru pada ngeluh. Iya, ya sudah nggak bisa. Jadi kita sudah hano kok, masuk keubangan. Nah, itu harusnya begitu. Karena pemerintah itu tidak sekuat dalam tanda petik itu, ikatan-ikatan macam-macamnya, itu tidak sekuat para globalis. Hari ini negara itu hampir tidak relevan. Negara itu bernama Youtube. Negara itu bernama Google. Negara itu bernama Facebook. Iya, dan setelah. Di tanah sosial media. Nah, sementara mereka kan tidak punya kepentingan untuk melindungi warga negaranya. Yang punya kepentingan, yang punya kewajiban, atau yang punya kesadaran untuk melindungi warga negara itu ya negara dalam pengertian konfesional. Nah, ini warga negara sendiri yang menghancurkan dirinya, menghancurkan negaranya kok. Nggak mau support sepenuhnya kok. Saya kemarin bilang, ada satu pertemuan dengan para sastrawan. Jadi, ya gimana? Kalau misalnya, misalnya kita dalam konten keindonesiaan. Presiden punya program A. Ini programnya presiden. Kita kritisi boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau ini ada acara dari luar negeri yang nggak ada kaitannya dengan agenda yang sudah ditetapkan pemerintah. Sikap pemerintah itu kita harus samina atau na. Harus, negara harus menjadi satu. Jangan cerewet lagi lah. Hari ini kan nggak agenda globalis, mau tidak mau masuk ke negara kita, pemerintah sudah bersikap. Kelompok yang tidak suka pemerintah, justru menggunakan itu untuk menjatuhkan pemerintah. Ya, rasain sendiri, konyol semua. Iya kan? Mudik dilarang, ya baru terasa. Kan itu? Benar. Nah, ini nggak bisa membedakan. Dan ini bukan hanya di Indonesia. Warga negara di seluruh dunia itu bisa dibilang, hampir, bahkan di negara-negara yang disebut modern, itu masih sangat rentan dengan hoax. Masih gagap dengan HP. Masih gagap dengan apa yang share-share berita itu. Nyatanya semua negara ini lumpuh. Nggak bergerak, kecuali malah negara tertutup seperti parut. Seperti Iran saja, goncang juga kan? Nah, gitu loh. Saya lihat itu, dulu Donald Trump mencoba. Indonesia itu sebenarnya Jokowi itu mencoba. Untuk dalam tanda petai itu, mengambil sikap gitu loh. Iya, tapi kita sendiri nggak kompak. Ini semua hal, aduh, kacau balon. Ini memang udah kena keakar-akarnya. Udah, udah rusak. Jadi, tanda bahwa apa itu negara itu tidak, sekarang itu kan dalam era demokrasi kan tergantung publiknya. Kayak kemarin, kayak kemarin misalnya, Presiden itu menghadiri pernikahan Atta Halilintar. Itu satu bukti, bahwa kekuatan publik itu tidak bisa lagi tidak dihitung. Kan gitu. Nah, sebenarnya kokohnya negara hari ini itu adalah kesetiaan publik kepada pemerintahnya yang sah. Dalam kaitan dengan agenda-agenda di luar agenda pemerintah kita sendiri. Sekali lagi, kalau agenda pemerintah kita, Pak Jokowi bikin jalan, kita boleh kritisi. Setuju atau tidak setuju, mengamati, boleh. Tapi kalau itu di luar agenda pemerintah kita, harusnya kita apa maunya pemerintah, iya, kita ikut. Jadi Presiden harus benar-benar diikuti oleh semua warga negara. Nggak boleh lagi ada asahan demokrasi. Karena ini menyangkut bukan agenda kita sendiri. Agenda entah dari mana. Nah, saya curiga juga di tiap-tiap negara itu ya memang ada, kayak teori cabal itu. Di semua negara kan masih-masih punya anggota sendiri-sendiri yang ngacau. Nah, ini saya sayangkan, tapi ya gimana lagi. Ini bukan karena, bukan karena gimana-gimana. Ini sudah ya repot kan. Rakyat itu, warga negara, masing-masing negara itu, tidak bisa membedakan mana apa itu keputusan pemerintah yang wajib didukung sepenuhnya tanpa reserve, dan mana yang boleh dikritisi. Nah, bagi saya gampang aja. Kalau itu agendanya pemerintah, kita boleh mengkritisi. Tapi kalau itu agenda yang di luar pemerintah, kemudian pemerintah harus menanggapi, sikap pemerintah nggak boleh dikritisi. Supaya kita satu aja. Tapi kan hebatnya kan udah dibuat dua kubu sekarang. Itu nih, pemerintah ngomong awal, kayak gitu kan. Ya, kita lihat sajalah para komentar-komentator-komentator ini yang ngeluh-ngeluh tadi di awal, kayak gimana kehidupannya, kita kan nggak tahu. Tapi yang pasti, sosial media ini adalah sebuah gebrakan untuk siapapun dengan kondisi yang ada gitu. Ya, ini kan masalahnya begini, sosial media itu membuat semua orang pemegang HP, pemakai platform itu digendalikan oleh pemilik. Iya kan. Oleh misalnya Facebook ya, negara Facebook. Nah, apakah negara Facebook itu melindungi kita? Nggak. Mereka punya agenda. Tapi kalau pemerintah yang sah dari Republik Indonesia, pasti melindungi kita. Nah, harusnya itu kan inilah. Lebih prioritas negaranya. Iya. Ya, kayak korut lah. Korut itu kan keren, kayak gitu. Ya, memang satu sisi memang harus seperti itu dengan kondisi serangan yang seperti ini kan. Dan mereka nggak goyang di hal itu. Kalau memang ada apa-apa, macem-macem, cokok. Macem-macem, cokok. Mungkin ada zamannya Soeharto dulu, kalau kita bicara, ada baiknya sedikit. Kalau pengen fokus ya. Karena memang agendanya memang ini. Cuman kan gitu, kalau ada yang suara-suara sumbang, hilang. Tapi ham. Loh, misalnya begini ya, sekarang itu. Saya itu nggak sengaja ya. Nggak sengaja muter radio di... Di... Mobil. Ada itu wawancara. Saya... Itu di situ katanya. Katanya itu yang diwawancari seorang dokter. Terus, dia diwawancari, oh ini tentang apa itu fenomena ano ini, COVID-19 gini 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 gitu. Oh itu ada, harus mas pada ini. Sekarang ada varian baru. Mutasi. Loh, mutasi. Mutasi virus itu pasti alami. Mutasi virus itu mengalami mutasi. Supaya dia bisa bertahan lama. Supaya dia bisa bertahan lama, hidupnya, komunitasnya, maka dia harus menjaga sarangnya. Oleh karena itu, mutasi virus itu selalu membuat virus itu secara alamiah membuat dirinya makin tidak berbahaya, makin tidak membuat masalah bagi orang yang kena. Karena dia ingin bertahan lama. Kan itu? Artinya mutasi virus itu, oh variannya mutasinya begini, makin bermutasi, makin tidak berbahaya. Kok ini dibalik pak? Iya. Oh ini ano, awas ano. Aduh, gimana ini? Oh vaksin. Oh nggak ada gunanya. Soalnya masih, loh kapan mau selesai kayak begini? Ini dokter tuh yang bilang. Kok nggak rasional sama sekali sih? Saya aja yang bukan dokter gitu, mantri aja belum pernah gitu. Kan aja bisa mikir kayak gitu kan. Nah setelah itu, baru beberapa hari yang lalu itu, ada Pak Dila Supari, mantan Menkes itu, juga menjelaskan ini, mutasi itu membuat, apa itu? Vaksin makin tidak, apa ini jenis? Virus makin tidak berbahaya loh, kok malah ditakuti? Alhamdulillah dong mengalami mutasi. Berarti semakin tidak bahaya, semakin tidak bahaya kan gitu. Semakin oke. Ya gitu. Udah. Ya misalnya, contohnya gini aja kayak ada, orang kerja di kantor pusat, di Jakarta, dia berprestasi. Dia mutasi ke, Papua. Lah Papua kan Cili. Ya nggak sekuat Jakarta dong. Mungkinnya kan gitu aja, namanya mutasi. Mutasi tuh lebih, cuma menyebarkan, apa kaki-kaki lah. Kalau kekuatannya mungkin yang tadinya 100, dia mutasi jadi mungkin, 20 tapi banyak titik misalnya gitu. Itu kalau secara logika, tapi kan beritanya kan dibalik. Mutasi ini ketika dia naik, justru jadi kayak monster misalnya. Bayangannya kan jadi kayak gitu beritanya. Iya. Ya, kayak kejadian yang di India, segala macem itu juga. Itu bedisian itu. Kenapa ada berita hari ini tentang India? Kacau kan, India yang kayak begitu, sudah kemarin-kemarin. Memang mereka nggak peduli. Iya. Betul. Dan itu, kacau itu. Siapa itu yang nge-share berita-berita India ini? Dibuat meletup, meletup ya? Sampai apa, ya karena informasinya terlalu gampang sih Pak Ye, kalau dulu kan cuman tidak dalam berita. Sebenarnya teori saya itu begini kalau saya gampang. Kalau pemerintah itu kuat karena didukung oleh semua warga negaranya, maka globalis tidak bisa mengakindakan apa-apa. Tapi kalau pemerintah direcoki terus di dalam menegosiasi dengan globalis, nah globalis cuma dapat pasukan dari warga negara itu. Warga negara itu mengkhianati pemerintahnya sendiri dong. Caranya begitu. Pemerintah sedang bernego, eh jangan bikin agenda dong. Ini ganggu rakyatku dong. Eh rakyatnya malah membantu. Mana sih? Apa mungkin rakyatnya sudah global? Ternyata oknum rakyatnya sudah global. Loh presiden kita siapa? Mark Zuckerberg? Apa? Jokowi. Kan itu, udah gitu aja. Jangan salah loh, jejak digital saya kan, saya bukan pendukung Pak Jokowi. Kan itu? Jangan salah ini. Tapi pendukung Mark Zuckerberg? Enggak juga. Zuckerberg yang mendukung Pak Yai. Saya mendukung Pak Obi. Calon presiden yang tidak ditangkap. Karena yang di sana ditangkap itu. Gimana itu? Iya, 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 iya. Ayo sembronong, ada orang meninggal, ada yang gojekan kan gitu. Bingung ya. Malah dijari ini. Ini sudah syarab loh ini. Ada orang meninggal, kecelakaan, kapal laut, tenggelam. Kok bisa diketawakan gitu loh. Ini otaknya di mana gitu loh. Demi viral? Oh gitu ya. Demi? Ya mereka akan lakukan apapun demi viral. Jadi, contohnya sekarang. Enggak, demi viral itu kalau masih punya hati, enggak akan ada. Makanya itu memang enggak punya hati loh. Jutus makin ada enggak punya otak, viral. Gitu aja. Mau viral, jangan pakai otak. Dan jangan pakai hati. Iya, jangan pakai otak, jangan pakai hati. Rendang aja. Lebih Indonesia. Mungkin cuma makan padang ya ente.